Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami di channel Omah Letop Official. Holopackard, atau lebih dikenal dengan HP, merupakan produsen perangkat teknologi yang telah lama berkecimpung di industri perletopan, seperti produsen lain. HP turut berupaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen mereka, termasuk dengan menghadirkan perangkat berdesain tipis, guna menyelaraskan gaya hidup konsumen yang kini semakin mobile. Meski demikian, HP juga berusaha menghadirkan perangkat dengan performa terbaik, termasuk dengan mengundang Nvidia pada laptop karyanya yang satu ini. Iya, ini dia, HP Envy 13. Lalu, seperti apa spesifikasi lengkapnya? Simak videonya sampai selesai ya! Tapi sebelum lanjut videonya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari kanan. HP Envy 13 HP Envy 13 hadir dengan didominasi bahan bertekstur metal, berwarna perak, serta garis desain tegas di sisi dan sedikit membulat di sejumlah sudut, yang menimbulkan kesan elegan. Kesan elegan dan futuristik ini juga didukung oleh semata logo HP berdesain huruf sederhana, yang berwarna perak mengkilap di tengah bagian luar penutup dan di tengah bawah bagian layar. Perangkat ini memiliki layar touch screen dengan ukuran 13,3 inci beresolusi Full HD yaitu 1920x1080 pixel. Layar ini sudah mengusung panel IPS dengan refresh rate 60Hz, tingkat kecerahan 400 nits, dan cakupan warna 100% RGB. Layar laptop ini diberi lapisan glossy, yang mana HP menyebutnya dengan preview display. Hal ini membuat warna layar menjadi terlihat lebih cerah. Mengingat laptop touch screen, biasanya memang tipikal mempunyai permukaan layar yang glossy. Kesan nyaman saat mengetik juga terdukung oleh layout keyboard yang melebar dan ukuran setiap tombolnya yang tergolong besar. Tidak hanya terkesan cantik dan elegan, keyboard ini turut mampu menghadirkan pengalaman mengetik yang nyaman, berkat umpan balik tekstil ketika digunakan. Sementara itu, touchpad pada bagian bawah keyboard juga menghadirkan kenyamanan saat digunakan, berkat responsivitas, akurasi, dan kecepatannya yang cukup baik. Salah satunya terasa saat digunakan pada gestur jubit atau zoom. Selain itu, di bagian bawah kanan dan kiri terdapat dua buah stereo speaker by Bang & Olufusen. Speaker stereo ini didukung dengan software Dino Audio untuk mengubah equalizer dan freezer audio. Kualitas suara yang dihasilkan juga terbilang cukup baik dan cukup memadai untuk sebuah laptop kelas premium menengah. HP NV13 hadir bersenjatakan prosesor Intercore i7-1165G7. Prosesor Tiger Lite dengan konfigurasi 4-chord atau 8-chord yang berkecepatan 2,9GHz dan max turbo hingga 4,7GHz. RAM yang digunakannya pun 16GB DDR4-2933MHz, dengan dua channel yang terpasang secara onboard, sehingga tidak memungkinkan bagi pengguna untuk melakukan upgrade. Lalu, perangkat ini juga dibekali dengan media penyimpanan yaitu SSD PCIe NVMe dengan kapasitas 512GB. Sayangnya, tidak terdapat slot M2 dan slot SATA 2,5 inci tambahan. Namun dengan kapasitas yang sudah sangat besar ini, sepertinya tak banyak pengguna yang membutuhkan media penyimpanan tambahan. Ternyata, laptop ini dibekali dengan dukungan port yang cukup lengkap. Perangkat ini berbekal 1 buah audiojet combo 3,5mm, 1 buah USB 3.0 Gen 1, 1 buah USB 3.2 Gen 2 tipe C, 1 buah microSD card reader, 1 buah USB 3.2 Gen 1, dan 1 buah port DC-in. Baik, teman-teman, itu dia sedikit review dari laptop HP NV13. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan tinggalkan pesan-pesan kalian di kolom komentar. Oh iya, buat teman-teman yang ingin cari laptop bekas berkualitas, teman-teman bisa hubungi nomor admin kami ya di 081-233-953-002 atau bisa melalui website kami di www.omaletop.id Kita ketemu lagi di video selanjutnya.